Halo, Bawah Smarter. Kita mau lagi bersama kami, ada saya, Dia Farida, dan ini ada rekan saya. Hadi, Siti. Di episode kali ini, kita mau ngebahas soal preview-nya Indonesia di Turnamen All England Open 2019. Yang akan dimulai kapan, Nis? Hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sampai tanggal 10 Maret 2019 di Birmingham. Yes, Birmingham, Inggris. Oke, Nek, ada berapa orang sih yang diberangkatin ke Indonesia untuk ke sana? Ada 19 wakil untuk 5 nomor, Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran. Nah, dari 19 atlet itu, Indonesia punya 6 atlet yang masuk. Dari 19 wakil itu ada 6 yang masuk daftar unggulan. Nah, itu termasuk berarti Marcus Kevin ya, pasangan ganda putra nomor 1 dunia kita ya. Eh, juara bertahan juga memang tuh gimana? Ya, Marcus Kevin itu juga juara bertahan di All England. Dan kayaknya tahun ini mereka mau ngejar rekor hat-trick. Iya, karena Marcus Kevin itu juara All England di tahun 2017 dan juga tahun 2017. Jadi kalau Sunday tahun ini juara lagi? Tiga kali. Bahkan tiga kali beruntung dan hat-trick nyamain rekornya. Mengikuti rekornya Tontowi Ahmad sama Liliana Nasir dari 2012 sampai 2014. Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal peluang sendiri gitu kan, kita mungkin seperti yang kita tahu ya... Pasti Marcus Kevin bakal jadi andalan utama gitu kan buat tim Indonesia. Tapi kalau menurut pengamatanmu sendiri nih, diri sih gitu kan. Kira-kira bakal kayak apa sih gitu loh peluangnya tim bulu takis Indonesia kita nih di All England? Kalau waktu itu sih kebetulan gue pernah sempet juga ngebangas hal ini sama pelatih janda putranya Indonesia kan, Koheri. Katanya dia bilang sih sebenernya peluang itu ada gitu. Peluang itu ada cuma memang nggak akan mudah. Karena mereka juga sebelum di tengah-tengah persiapan All England itu kan juga mereka harus berlambat ke turnamen lain. Itu mungkin agak, bukan mengganggu sih. Cuma ya harus ngebagi konsentrasi antara persiapan All England sama ikut turnamen itu. Terus ya peluang itu pasti ada. Tapi kalau gue pribadi sih sebenernya gue juga nggak mau kalau misalnya Indonesia itu cuma ngebuntungin harapan. Dari 19 wakil itu maksudnya sih kita cuma empatin satu aja gitu. Marcus Kevin lagi gitu. Apalagi di Ganda Putra, kita punya Fajar sama Rian gitu. Yang ini gue mau tip dari omongannya Koheri aja. Dia bilang bahwa sebenernya lawan terberatnya Marcus Kevin saat ini tuh ya Fajar Rian gitu. Itu bisa dilihat dari pertemuan mereka waktu finalasian James 2018. Itu yang ada kayak 2 menit kali ada rally-nya. Terus pas semi-final di Indonesian Masters juga kayak gitu. Jadi gue sih berharap bahwa ya jangan cuma Marcus Kevin tapi wakil kita yang lain tuh juga bisa ngasih kejutan gitu. Ini ngomongin kejutan sendiri nih tadi juga kan ada obrolan juga nih sama Susi Santi ya. Susi Santi tuh sekarang kan kabin win pressnya dari PBI, PPSI gitu kan. Dan dia sih juga bilang gitu kan kalau sama sih PPSI memang kalau ngomongin target utama tetap ada di Marcus sama Kevin. Tapi dia juga berharap ada kejutan nih dari nomor lain. Cuman Susi nggak mau kasih tau kejutannya dari mana. Istilahnya tuh dia nggak mau apa ya kayak gantungin ke satu nomor atau dua nomor. Tapi kayak ya ayo dong gitu semuanya tuh kalau bisa tuh bikin kejutan gitu. Karena kalau ngomongin kejutan sendiri juga Indonesia tuh sebenernya sempat juga sih bikin kejutan di Olingland itu waktu pas tahun 2016. Waktu itu Praven Debbie. Karena waktu itu kan kalau 2016 juga kita ngomongin eranya masih eranya Tontowi sama Liliana gitu kan. Dan secara unggulan juga pada saat itu Tontowi Liliana lebih diunggul kan. Tapi ternyata yang jadi juara malah si Praven Debbie gitu kan. Tapi kalau menurut lo sendiri kira-kira selain Marcus sama Kevin gitu atau selain dari nomor ganda putra. Sebenernya potensi kejutannya Indonesia tuh atau potensi medalinya Indonesia tuh ada dimana sih? Kalau pribadi ya kalau ngeliat dari penampilan sih kayaknya yang punya potensi untuk orang yang medali nih sekarang ini mungkin. Akhirnya gitu kalau putra ya enak. Ya walaupun sebenernya agak berat juga karena Antoni kan penampilannya masih inkosisten. Tapi kalau kita ngomongin Antoni kalau lagi on fire dia bisa banget gitu kan. Untuk mencapai prestasi yang paling tinggi gitu kan. Dia juga udah buktin juga gitu dia pernah juara juga di China Open gitu. Yang kalau ngomongin level turnamennya setara sama Olingland. Iya Samsung seribu. Super seribu gitu kan. Tapi ya overall sih kita berharap ya mudah-mudahan ada nama-nama lain ya. Maksudnya jangan mereka lagi-mereka lagi gitu. Kita berharapnya sih semoga ada kejutan-kejutan baru gitu kan. Semoga pemain-pemain yang lain juga bisa kasih prestasi di Olingland Open. Kayak di nomor ganda campuran mungkin kan kayak kemarin di Jerman Open. Hafiz sama Gloria. Mereka kebetulan juga masuk keunggulan. Dan kemarin di Jerman Open mereka bisa masuk final. Jadi finalis. Terus itu masih ada tontowi. Walaupun sekarang pasangannya udah bukan sama Liliana. Udah ganti. Tapi kan ya dengan dia sekarang udah jadi senior gitu. Dia kan pasti pengen juga kan ngasih gelar lagi dengan partner barunya sekarang. Wini Open. Wini Open ya. Kandau ini kan. Ya sih kalo ngomongin peluang sih sebenernya kalo untuk benda campuran. Terutama untuk tontowi sama Winnie ya. Mungkin masih agak berat. Tapi kita berharapnya sih semoga tontowi bisa nih. Kayak nularin pengalaman dia jadi juara. Dia udah pernah tiga kali nih juara di Olingland ya kan. Bersama Liliana gitu. Mudah-mudahan gitu kan kan. Mereka bukan mereka sih. Maksudnya si tontowi ini bisa nularin bimbing si Winnie. Dan juga nularin juaranya itu. Terus juga dengan adanya tontowi gitu kan. Maksudnya baru dibilang dia paling senior ya. Di nomor ganda campuran Indonesia. Maksudnya mungkin momen-memen juniornya juga pasti gak mau kalah doang gitu. Katanya kan kemarin katanya si Anissa Salfika juga bilang. Katanya pengen menembus sampai final. Walaupun notabene mungkin agak berat di atas katas agak berat. Apalagi karena mereka mungkin bukan unggulan. Tapi ya... Who knows? Kita gak pernah tahu. Justru mungkin karena dia bukan unggulan jadi mainnya lebih netus. Lebih lepas. Mungkin adaptatif lebih berikutnya. Oke, jadi gitu ya bola sporter nih. Preview singkat kita soal kans Indonesia di Olingland Open 2019. Turnamen Olingland Open 2019 ini bisa disaksikan juga di TVRI. Mulai hari Rabu tanggal 6 Maret 2019. Sampai hari Minggu tanggal 10 Maret 2019. Ya, jadi ini disiarkan langsung ya sama TVRI itu dari bawah pertama sampai final. Mulai jam berapa? Kalau untuk hari Rabu itu akan dimulai dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Jadi buat para badminton lovers jangan lupa nih pantengin pertandingan Olingland Open 2019 di TVRI. Terutama pertandingannya di Indonesia. Jangan lupa juga buat klik, buat klik like, subscribe, dan komen di channel youtube balas.com. Oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.